menduan menyatuh dalam doa dan rendungan dari katedral Tentus Raja Purwokerto hari Kamis 16 Februari 2023 bersama dengan saya Ramo Ngarlan saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih selamat pagi berkah dalam hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari intil Markus bab dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu inilah intil suci menurut Markus dimuliakanlah Tuhan pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisara Filipi di tengah selanjutnya bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah aku ini para murid menjawab ada yang mengatakan Yohanes pembaptis ada juga yang mengatakan Elia ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Yesus bertanya lagi kepada mereka tetapi menurut kamu siapakah aku ini maka Petrus menjawab engkau lah Mesias dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan ia akan ditolak oleh para tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dipunuh dan panggit sesudah tiga hari hal ini dikatakannya dengan terus terang tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menekurnya maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya anjalah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia demikianlah sabda Tuhan terpucilah Kristus setelah-setelah sahabat Tuhan terkasih dalam Injil dikisahkan tentang perbedaan perspektif atau cara pandang antara para murid dengan Yesus tentang Mesias para murid memahami Mesias itu sebagai raja pada umumnya dengan kuasa dan kemuliaan yang tinggi yang akan membebaskan bangsa Israel dari aneka penjajahan namun Mesias menurut Yesus adalah dia yang akan menerita ditolak bahkan akan dibunuh namun akan bangkit pada hari ketika perbedaan itu nampak ketika Yesus menyampaikan siapakah Mesias itu sesungguhnya dan Petrus menarik Yesus dan menekurnya saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih para murid para murid ikut Yesus dan memahami Mesias menurut jalan pikirannya sendiri tidak mengikuti jalan pikiran Allah maka mereka mengalami krisis dalam hidup sebagai pengikut Kristus kita kadang juga mengikuti jalan pikiran kita sendiri baik dalam hidup membiara sebagai imam maupun hidup berkeluarga kita maka ketika ada kesulitan ada persoalan ada tantangan dalam kerja kita dalam karya kita dalam keluarga kita maupun di komunitas biara kita seseorang sering bertanya betulkah ini panggilanku betulkah Tuhan memanggil aku dalam jalan panggilan ini atau seorang suami atau istri bertanya betulkah ini pasangan hidupku yang Allah kehendaki mulailah ada krisis-krisis yang kadang-kadang membuat kita menyedih ragu-ragu sementara-sementara terkasih sahabat Tuhan panggilan membiara panggilan menjadi imam dan berkeluarga itu bukannya panggilan yang tanpa persoalan yang tanpa tantangan tanpa perjuangan atau panggilan yang hanya enak-enak saja namun panggilan itu juga harus mengikuti sang misias yang berani menerita dan berani memanggul salib demi kebahagiaan kita mohon ramah Tuhan agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala perkara perkara segala persoalan segala tantangan sehingga kita sanggup menjalani dan menjalankan perjuangan dalam panggilan kita masing-masing baik dalam membiara menjadi imam maupun hidup berkeluarga mari kita belajar mengikuti Tuhan dan mengatasi hidup panggilan kita dengan menggunakan jalan pikiran Allah bukan jalan pikiran kita sendiri-sendiri Tuhan memberkati Allah Bapak kami yang penuh kasih kami bersyukur atas sabdamu hari ini yang boleh kami renungkan semoga dengan sabdamu ini ya Allah kami sanggup menjalankan dan menjalani panggilan hidup kami masing-masing meskipun banyak tantangan peneritaan dan kami harus berjuang kami sanggup untuk menghadapi semua dan menjalani semua berkat rahmat dan berkatmu berilah kami rahmat kesetiaan karena kami apapun perjuangan kami seberat apapun perjuangan kami kami tetap setia dalam panggilan kami masing-masing ajari kami juga untuk mengikuti mesias dan mengayati panggilan kami dengan jalan pikiran Allah bukan jalan pikiran kami sendiri berkati berkati juga pekerjaan kami hari ini akan selaras dengan kehendakmu demi krisis Tuhan dan pengantara kami amin mari teman berkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga Allah yang kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin saudara-saudari selamat beraktifitas Tuhan memberkati salam manduan